Apa yang terjadi di ruang sidang? Jadi belum bulat untuk kemudian kita plenokan draftnya untuk segera diajukan sebagai hak inisiatif DPR. Tadi rencananya menjadi rapat panja terakhir sebelum diambil keputusan dibalik untuk draft yang final. Nah setidaknya tadi kan kalau teman-teman yang mengikuti dari beberapa kali rapat panja ini, udah tiga kali rapat panja yang terakhir ini secara berturut-turut ya. Oke, itu tadi kami sudah finalisasi judul ya. Jadi dari sebelumnya ada beberapa alternatif judul tadi sudah diketok ya. Namanya rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Dari yang sebelumnya ada rancangan undang-undang tindak pidana seksual saja tanpa kekerasan. Ada rancangan undang-undang tindak pidana asusila gitu. Nah maka diputuskan untuk diambil rancangan tindak pidana kekerasan seksual. Nah konsekuensi logis tentu harus sesuai dengan logikal framework yang mendasari itu ya. Maka kemudian baik itu yang tindak pidana seksual, tindak pidana asusila itu tidak kemudian kompatibel lagi. Cuma kemudian teman-teman tetap bersikeras ya memasukkan ya. Ada perdebatan yang cukup dalam dari dua kali panja terakhir ini adalah Pertanyaannya apakah kehadiran rancangan undang-undang ini menjadi pintu masuk dari kebebasan seksual atau seks sejenis ya. Itu kan sudah terjawab semua ya. Dari pasal lima, pasal enam, pasal tujuh. Bahkan seksual concern itu tidak ada di dalam rancangan undang-undang ini ya. Kita kan undang-undang ini benar-benar menjawab kebutuhan korban kekerasan seksual yang selama ini tidak memiliki legal standing. Bagaimana ketika lapor ke para penegak hukum itu benar-benar mentok ya. Karena KUAP sendiri kan tidak menjangkau ranah ini. Itu Mas Hari yang kemudian masih tarik bulur ya. Jadi tadi ada beberapa fraksi yang bersurat secara resmi untuk kemudian minta pendalaman lagi. Ini menjadi sebuah dinamika yang berkembang. Besok sih akan dilanjutkan rapat panjanya. Terima kasih. Diaduk kayaknya ya. Perluar demi gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan KUAP ini dihentikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.